Tonton ini di YouTube saya ya. Oke, kita mulai kuliah aja ya. Selamat sore untuk teman-teman semua ya di kelas 3B. Jadi sore ini kita kembali di kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan ya. Setelah dua minggu terakhir kita membahas proyek individu dan UTS. Oke, jadi ada tiga sesi di kuliah kita. Sesi pertama itu adalah membahas proyek individunya. Jadi bagi teman-teman yang ada masalah, silakan untuk bertanya atau menyampaikan keluh kesahnya ya terkait dengan proyek individunya. Kemudian sesi kedua itu adalah presentasi. Jadi bagi teman-teman kelas 3B yang sudah membuat materi presentasi itu bisa dipresentasikan agar teman-temannya tahu. Dan bahan belajar untuk kuliah hari ini itu adalah video saya yang sudah saya kirimkan kemarin malam. Sudah semua nonton ya? Sudah, Pak. Oke, jawabannya masih lemah dan berarti itu artinya belum nonton ya? Sudah, sudah enggak like, sudah enggak share, sudah enggak subscribe, enggak nonton lagi. Jadi memang... Sudah, Pak. Ya, ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jadi itu video saya. Ya, ya. Jadi itu yang video kita bahas hari ini ya. Sesi kedua itu presentasi bagi teman-teman dari kelas 3B yang mau presentasi materi. Kemudian sesi ketiga itu adalah diskusi. Dan mungkin saya sedikit menyampaikan materi juga ya. Oke, kita mulai sesi pertama kuliah kita yaitu membahas proyek individunya. Jadi silakan menyampaikan bagi teman-teman kelas 3B yang proyek individunya ada masalah atau ada kendala atau ada bagian yang tidak dipahami. Saya umumkan itu dikumpul tanggal 5 November di e-learning undiksa. Oke, silakan bertanya atau ada masalah. Silakan disampaikan. Silakan, misalkan Pak, saya kok enggak dapat komentar gitu misalkan. Atau Pak, enggak ada yang like foto saya? Atau gimana caranya buat monitoring dan evaluasi di tahap terakhir tugasnya gitu? Siapa yang mau bertanya? Rina, silakan Rina. Jadi kalau misalkan kita mau ngepost foto nih, itu tuh harus misalnya menentukan 2 hari sekali, berarti harus 2 hari sekali gitu Pak. Enggak boleh kalau misalkan dalam seminggu tuh mungkin 3 atau 4 kali, berarti enggak harus 2 hari, enggak 2 hari sekali pas mungkin ada yang 3 hari gitu Pak. Enggak boleh kayak gitu Pak? Iya, kan 2 hari sekali itu contoh. Maksudnya misalkan dari hasil survei, saya tahu bahwa biasanya orang itu buka Instagram 2 hari sekali gitu misalkan. Jadi nanti saya posting fotonya 2 hari sekali gitu. Jadi Rina mau posting foto setiap jam, 1 hari, setiap jam, mau setiap menit, atau 1 minggu sekali itu boleh aja. Tapi harus ada alasan kenapa itu dilakukan gitu. Rina jelas ya? Jelas Pak. Dasarnya apa, misalkan Pak saya mau posting foto setiap hari, tapi saya postingnya setiap jam 12 siang gitu. Nah itu boleh, tapi alasannya kenapa? Apakah itu hasil survei, apakah itu ada data yang menunjukkan bahwa orang itu lebih senang membuka media sosial ketika dia istirahat siang, misalkan jam 12, jam 1, dan seterusnya. Nah itu kita bisa pakai dasar data itu untuk mengambil keputusan kapan kita posting konten di bisnis digital kita gitu. Jelas Rina ya, jadi nggak harus 2 hari sekali, nah itu tergantung dari pemilik bisnisnya aja, tapi asal punya alasan kenapa itu dilakukan gitu. Pak. Ya, apalagi Rina. Kan kalau di survei saya itu isinya waktu paling sering membuka media sosial, jadi waktu misalnya pagi, jam sekian, jam sekian, sampai malam gitu. Nggak isi kapan, maksudnya berapa hari sekali membuka media sosial itu nggak ada Pak? Ya, berarti sarannya saya ya upload aja setiap hari, karena kamu surveinya berdasarkan jamnya kan. Coba buat surveinya pertanyaannya banyak, misalkan hari apa biasanya Anda akan membuka media sosial, kemudian di hari tersebut rata-rata Anda membuka di jam berapa, dan apakah Anda sering buka media sosial di hari Sabtu minggu, gitu harusnya hasil surveinya, eh pertanyaan surveinya. Jelas Rina? Iya jelas Pak. Ya, tapi karena Rina udah buat pertanyaan surveinya hanya jam aja ya, itu aja jadi patokan, gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Rina. Yang lain, teman-teman yang lain silahkan bertanya. Pak. Agar tidak tersesat, ya silahkan Putri Nadia. Sama sih Pak ke alasan Rina tadi, tapi alasan pertanyaan saya, kan saya ini uploadnya dua hari sekali Pak. Nah, sama kayak Rina tadi, di survei saya nggak ada hari-hari gitu saya tanya. Nah, alasan saya pribadi itu, nge-upload dua hari sekali karena keterbatasan produk Pak. Nggak apa-apa gitu Pak? Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting ada alasan ilminya, kenapa harus postingnya dua hari sekali. Misalkan Putri Nadia jualan tas, tasnya hanya satu aja, dan dia nggak punya variasi tas. Nah, itu boleh alasannya kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, silahkan yang lain, agar tidak tersesat. Pak, izin tanya. Berarti kan kalau saya itu kan kayak di bidang jasa gitu loh Pak, kayak menggambar gitu. Iya, mau sketsa ya, menggambar sketsa gitu ya. Iya, berarti kan itu kan YouTube pengerjaannya cukup lama juga. Oke, ya. Kayak contoh juga. Nah, itu postingnya satu sekali, nggak apa-apa Pak? Oke, nggak apa-apa. Yang penting memang, ya paling nggak kamu pernah posting lah, mau satu gambar atau dua gambar, paling nggak pernah posting ya. Karena sketsa itu kan memang, ya kenapa? Tapi misalnya dalam seminggu itu nggak nenggu tuh dia harinya bisa hari Jumat, tapi dalam seminggu. Oh, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya paling nggak di dalam Instagrammu itu ada postingan gitu loh. Sehingga saya tahu kan bagaimana cara kamu memamerkan produknya gitu. Biasanya kalau orang sketsa kan dia mulai membuat video sederhana ya, mulai dari bagian awal dulu sampai jadi bagian akhir, itu dua menit biasanya. Dan itu dia posting di Instagramnya gitu. Kalau misalnya hasilnya ada, nggak apa-apa, Pak? Ya, hasilnya nggak apa-apa. Itu kan terserahnya apaan, Ma. Nanti kan dijelaskan kenapa foto aja, kenapa nggak ada videonya gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ini bertanya, Pak. Ya, silakan swastika. Oh, ini saya mau bertanya tentang monitoring atau evaluasinya itu. Kita ngevaluasi produk yang kita jual atau kita ngevaluasi cara kita memasarin produknya itu melalui media sosialnya, Pak? Terima kasih. Itu sebuahnya gitu. Oke, cara evaluasi itu yang pertama adalah mengevaluasi dampak dari media sosial kita. Kita bisa pakai social blade. Contohnya yang seperti video yang social blade itu loh. Kita bisa masukkan akun Instagram kita di social blade. Kemudian lihat perkembangannya. Like-nya berapa dapat hari itu. Kemudian komentar yang masuk berapa dan seterusnya. Gitu ya swastika yang pertama. Dan juga di evaluasi. Langsung respon pelanggan juga, Pak ya. Ya, terus monitor evaluasi berikutnya tuh lihat komentar dari si calon konsumen misalkan hai bro barangnya ada enggak? Gitu. Nah terus kamu responnya gimana tuh? Apakah kamu bawa dia ke DM message gitu atau ke penjelasan langsung di jawaban itu? Nah itu jelaskan alasannya kenapa gitu. Oh begitu. Baik, Pak. Oke. Monitor evaluasi itu untuk melihat bagaimana kalian merespon konsumen gitu. Atau misalkan kalau kalian gak ada konsumen yang masuk ke Instagram, kalian bisa chat langsung di seseorang gitu. Hai sis, gini aku jualan ini nih kira-kira tertarik gak? Kan dia pasti ngechat kan paling temen gitu temen angkatan atau kalian bisa pakai di status WhatsApp gitu. Hei bro hai sis, aku jualan ini coba cek lihat di Instagramku gitu. Pasti ada yang masuk kan? Pasti ada yang ngechat kan kalian? Oh gini produknya bagus nih gitu. Nah monitoring evaluasi itu untuk melihat bagaimana cara kalian untuk memanage dari konsumen kalian gitu. Jelas ya swastika ya? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Dan ingat tidak harus ada barang yang terjual karena disini penilaiannya bukan dari apakah banyak barang yang terjual atau tidak. Silahkan Pak Ya Reddy Kalau sumpah mat tahap monitoring itu gini Pak memberikan promo itu termasuk Pak ya? Ya memberikan promo kan harusnya kamu udah di tahap promosi kemarin tahap pelaksanaan yang kamu lakukan. Enggak maksudnya gini kan barang kita enggak ada yang terjual tahap apa yang ada boleh agar menarik konsumen datang. Iya Pak. Ya boleh boleh. Terima kasih Pak. Oke. Nah itu juga bisa dipakai secara ready ya. Jadi kalian bisa obral barang kalian gitu atau kembali menawarkan ada promo gitu. Nah itu boleh. Oke gimana ada yang lain lagi? Oke jadi saya rasa teman-teman di kelas 3AB semua sudah paham ya proyek individunya. Nanti jadi kelas 3AB enggak ada masalah saya tunggu tanggal 5 November untuk proyek individunya ya. Jangan dikumpulkan lebih dari tanggal 5 November agar saya bisa berikan penilaian. Oke sekarang sesi satu sudah selesai sekarang kita masuk ke sesi kedua. Ada yang sudah buat materi mengenai konsep teknologi finansial? Atau ada yang mau presentasi? Putri Nadia mau presentasi? Iya Pak. Oke. Bisa share screen? Bentar Pak. Ya. Jadi teman-teman kelas 3AB harus berterima kasih kepada Putri Nadia ya karena sudah menyelamatkan teman-teman di 3AB. Oke silahkan Putri Nadia untuk presentasi. Oke. 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 Oke sudah terlihat ya warna kuning ya. Oke silahkan Putri Nadia bisa presentasi. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan nama saya Putri Nadia Rahma dengan NIM 19 17 05 10 65. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai financial technology. Bahasan pertama eh di sini saya akan membahas 6 hal. Yang pertama yakni mengenai pengertian financial technology. Yang kedua yakni dasar hukum penyelenggaraan. Yang ketiga yakni bagaimana vintage ini bisa terjadi. Yang keempat yakni peran vintage dalam sistem pembayaran. Yang kelima yakni keuntungan vintage. Dan yang terakhir yakni jenis-jenis vintage. Sebelumnya di sini saya mengambil sumber dari dua sumber utama yakni bank Indonesia website bank Indonesia dan salah satu sumber lainnya yakni sumber umum. Baik pertama yakni pengertian financial technology. Jadi financial technology atau vintage merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. jadi yang awalnya dulu kita selalu membayar dengan bertetap muka itu sekarang kita udah bisa melakukan dengan transaksi jarak jauh dan melakukannya itu dengan hanya hitungan detik. Contohnya yakni saat kita online shop kita belanja online itu merupakan salah satu fungsi merupakan salah satu manfaat yang bisa kita rasakan dari adanya financial technology ini. Lalu yang kedua yakni dasar hukum penyelenggaraan vintage. Yang pertama yakni peraturan Bank Indonesia nomor 18 garing 40 garing PBI garing 2016 mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua yakni surat edaran Bank Indonesia nomor 18 garing 22 garing DKSP prihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan yang terakhir yakni peraturan Bank Indonesia nomor 18 garing 2017 garing PBI garing 2016 tentang uang elektronik. Selanjutnya ya nih bagaimana sih vintage ini bisa terjadi? Jadi menurut sumber yang saya baca vintage muncul seiring perubahan daya hidup masyarakat. Dimana saat ini kita ketahui bahwa masyarakat itu udah sangat-sangat rekat dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi kita sekarang hidup di zaman yang semuanya serba canggih dan disitu dia menggunakan teknologi dengan kecepatan yang sangat cepat dengan semuanya menjadi serba cepat dan dengan adanya vintage ini permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti kita tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan entah karena kita malas atau karena pelayanan disana kurang menyenangkan lalu untuk ke bank ATM untuk men-transfer dana yang kita tidak sempat untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut kita bisa melakukannya melalui vintage ini dengan kata lain bahwa vintage membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien ekonomis namun tetap efektif selanjutnya ini peran vintage dalam sistem pembayaran oke maaf Putri saya potong ya jadi presentasinya bagus saya potong agar teman-teman yang tidak kelewatan ya nanti nanti bisa dilanjutkan jadi vintage itu kan asalnya dua kata ya financial dan teknologi gitu ya jadi perusahaan-perusahaan yang yang kita sebut sebagai vintage itu adalah perusahaan-perusahaan yang basisnya dia itu adalah di keuangan ya baik di jasa keuangan atau di produk keuangan dan dalam aktivitas bisnisnya dia itu menggunakan teknologi sebagai alat utamanya gitu jadi vintage itu kalau teman-teman lihat di video yang kemarin saya kirimkan itu ada link dari Bank Indonesia ya website Bank Indonesia jadi fintech itu adalah perusahaan teknologi jadi basisnya dia adalah teknologi menggunakan aplikasi internet infrastruktur teknologi dan lini bisnisnya dia aktivitas bisnisnya dia utamanya itu bergerak di sektor finansial atau sektor keuangan gitu dan ada banyak contoh perusahaan teknologi yang juga sama ya seperti fintech tapi dia bergerak di bidang lain selain keuangan misalkan di pendidikan atau di kesehatan dan kita gak bahas itu yang kita bahas adalah perusahaan teknologi yang bergerak di industri keuangan baik di jasa keuangan atau di produk keuangan dan contoh perusahaan fintech finansial teknologi itu ada di hp yang teman-teman punya pasti ada aplikasi yang di install yang berhubungan dengan fintech nanti kita bahas ya oke silahkan lanjutkan Putri baik selanjutnya ya ini mengenai peran fintech dalam sistem pembayaran yang pertama ya ini menyediakan pasar bagi pelaku usaha seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita tidak hanya bisa melakukan transaksi melalui pasar secara konvensional tapi juga bisa melalui langsung dari internet langsung dari hp gitu jadi seperti yang kita tahu kayak Shopee gitu kan dia menyediakan wadah untuk transaksi jual beli antara produsen dan konsumen antara penjual dan pelanggan lalu yang kedua ini menjadi alat bantu untuk pembayaran penyelesaian atau settlement dan clearing yang ketiga ya ini membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien selanjutnya ya ini mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional dan yang terakhir ya ini membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung meminjam dana dan penyertaan modal selanjutnya ya ini keuntungan fintech jadi disini keuntungan fintech itu ada tiga yang pertama ya ini bagi konsumen untuk konsumen sendiri fintech ini membantu mereka mendapat layanan yang lebih mudah yang kedua ya ini pilihan yang di pilihan yang diberi oleh fintech ini menjadi lebih banyak karena bisa kita lihat kayak kita kan sekarang makanya fintech itu bisa lebih berkreasi gitu jadi kita mau beli apa terus nanti ada promo-promo apa itu kita jadi lebih senang gitu terus yang terakhir ya ini harga lebih murah selanjutnya ya ini pedagang bagi pedagang keuntungan fintech ini menyeberhanakan rantai transaksi selanjutnya ya ini menekan biaya operasional dan modal poin kedua ini menjadi poin yang sangat penting bagi pedagang karena memang dengan adanya fintech ini biaya operasional mereka menjadi lebih kecil karena mereka tidak membutuhkan pelayanan langsung dalam artian secara tetap muka itu kan juga membutuhkan modal sedangkan kalau dengan adanya fintech ini hanya dengan internet dan hp yang kita miliki pedagang bisa langsung melayani konsumen yang tidak membeli barang dagangannya dan yang terakhir ya ini membutuhkan alur informasi dan yang terakhir ya ini keuntungan bagi negara yang pertama ya ini mendorong transmisi kebijakan ekonomi yang kedua ya ini meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat dan yang terakhir ya ini di Indonesia fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusi atau SHNI dan yang terakhir ya ini jenis-jenis fintech dalam beberapa sumber dalam satu sumber yang saya baca itu sebenarnya ada empat empat atau lima jenis fintech namun saya mengambil tiga saja yang pertama ya ini crowdfunding dan peer-to-peer lending ya ini dimana jenis fintech ini menawarkan jasa untuk mempertemukan antar pemilik dana dengan pengusaha startup atau UMKM yang sedang membutuhkan dana lalu selanjutnya ya ini payment clearing dan settlement fintech jenis ini bergerak di bidang pembayaran yang diselenggarakan oleh perbankan ataupun dilakukan bank Indonesia dan yang terakhir ya ini market aggregator atau provisioning dimana fintech market aggregator ini memiliki simpangan bank data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasaran jenis fintech ini akan menyajikan data tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga fitur dan manfaatnya sekian penjelasan dari saya terima kasih baik terima kasih Putri Nadia terima kasih presentasinya jangan ditutup dulu presentasinya ya silahkan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke Putri Nadia mungkin dari presentasinya belum ada bagian yang belum jelas silahkan bertanya silahkan teman-teman yang lain silahkan yang lain ada yang mau bertanya misalkan ya silahkan ready baik pak disini saya ingin bertanya pak bagaimana jika kita baru memulai usaha dan usahanya itu berskala kecil pak apakah apakah perlu menerapkan teknologi finansial ini pak oke silahkan Putri jawabannya baik kalau menurut saya pribadi menerapkan usaha kecil ini contohnya ya sedang merintis usaha online bisnis online untuk penerapan finansial teknologi ini menurut saya bisa dilakukan dalam artian contohnya saat ini kita membuka pasar di Shopee kayak gitu kan menurut saya pribadi itu dengan kayak beli di Shopee terus ada yang kita tahu ada Shopee Pay kan itu pembayaran Shopee Pay ini termasuk salah satu jenis transaksi pelayanan finansial teknologi jadi menurut saya meskipun masih merintis usaha itu kita bisa tetap menggunakan finansial teknologi ini apabila ada yang salah mohon dikoreksi pak ya putri gak salah ya kalau putri salah itu salah ready karena dia bertanya jadi putri gak salah gimana ready jelas jawabannya putri jelas pak oke ya itu jawaban yang benar jadi tadi ready pertanyaannya apa kita memulai usaha kecil itu pak baru memulai usaha apakah perlu menerapkan teknologi finansial ini pak ya jawabannya pasti perlulah pertama untuk memperluas pasar kan kemudian untuk ya seperti contohnya yang proyek individu bisnis digital kita kan anggaplah semua gak punya usaha ya tujuannya kenapa kita pakai misalkan metode pembayaran digital kan tujuannya untuk lebih cepat dan lebih mudah kan jadi kita gak perlu transfer lagi ke ATM kalau misalkan ATMnya jauh kemudian atau kalau gak punya mobile banking kita bisa pakai pembayaran digital dan seterusnya jadi memang nanti ada bagian nih di keuangan inklusif yang tadi disampaikan oleh putri itu saya sampaikan mengapa anak muda itu harus pakai fintech gitu itu hasil penelitian apalagi anak muda yang gak usaha ya apalagi yang baru memulai usaha ya pasti harus menggunakan financial teknologi paling gak kita pakai e-wallet lah seperti gopay kan sehingga pembayaran itu langsung masuk ke gopay kita dan bisa dicairkan dan langsung masuk ke rekening kita gitu jelas ya Freddy jelas pak ya jadi kalau teman-teman ingat videonya Agung Hapsah yang cerita fintech itu kan pedagang-pedagang kecil itu kan sekarang udah pakai gopay ya pembayaran digital e-wallet dan itu termasuk dari financial technology dan jika ada orang yang bayar kan langsung masuk ke akun gopay mereka dan kalau mau dicairkan kan langsung ke rekening aja jadi aman cepat dan tidak ribet ya jadi gak perlu ada kembalian lagi gak perlu nyimpan uang fisik lagi di di apa namanya di tempat kerja dan seterusnya gitu oke terima kasih ready pertanyaannya dan Nadia jawabannya ya silahkan yang mau bertanya lagi agar tidak tersesat selama yang cowok-cowok ini izin bertanya pak ya silahkan tadi kan dijelaskan bahwa jenis-jenis fintech itu ada salah satunya crowdfunding atau peer-to-peer lending nah pertanyaan saya kan di crowdfunding itu atau peer-to-peer lending itu ada orang yang berinvestasi dengan cara meminjamkan uangnya dan ada orang yang meminjam uang tersebut nah misalnya ketika kita berinvestasi itu kan kita melihat juga perusahaan mana yang akan kita berikan pinjaman pastilah perusahaan-perusahaan besar nah pertanyaan saya jika misalnya kita sedang merintis usaha kecil-kecilan seperti yang dikatakan oleh Reddy tersebut kira-kira bakalan ada gak yang ngasih pinjaman uang gitu pak atau dana terima kasih saya jawab langsung ya Putri jadi yang crowdfunding itu bukan pendanaan ya yang crowdfunding itu adalah apa ya pembiayaan pembiayaan secara bersama-sama gitu jadi minggu depan kita akan bahas fintech yang bergerak di bidang crowdfunding dan peer-to-peer lending ya jadi crowdfunding itu beda sama peer-to-peer lending swastika kalau crowdfunding itu crowd itu kan banyak ya kemudian funding itu pendanaan jadi kita mendanai seseorang atau sebuah proyek atau bisnis dengan secara kroyoan jadi kita nyumbang nanti contohnya misalkan kitabisa.com dan seterusnya itu ada contohnya nanti ya kemudian kalau peer-to-peer lending itu mempertemukan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal gitu nah misalkan kalau kita punya usaha baru nih kan kita daftar dulu ya misalkan kalau peer-to-peer lending yang sudah mapan itu kan amarta, investi, dan seterusnya dalam konsep yang konsep konvensional kan kalau kita mau mengajukan modal kan kita harus dicek dulu nih misalkan kita mau ke bank nih kan kita dicek dulu usahanya apa ijininnya lengkap enggak tempat usahanya ada enggak ada potensial harus kas masuk enggak di masa depan kan itu dicek ya jadi kalau sosiko itu mau misalkan punya usaha UMKM gitu terus usaha mikro lah ya terus mendaftar di amarta investi itu kan pasti dicek dulu ini layak enggak untuk dapat pendanaan gitu jadi potensial sekali untuk bisa mendapatkan pendanaan via peer-to-peer lending tapi kembali lagi prosesnya secara teori itu tidak dihapuskan ya jadi kita enggak perlu ketemu ke investi atau ke amartanya jadi enggak perlu ke kantornya jadi kita semua dokumen itu kita tinggal kirimkan secara daring kemudian diperiksa diverifikasi dan kalau baik baru kita bisa terdaftar sebagai yang ingin membutuhkan modal di peer-to-peer lending platform gitu gitu swastika ya oh ya ya Pak baik Pak oke jadi fintech ini bukan merubah konsep bisnisnya ya secara umum itu kan misalnya kalau kita bayar itu kan apa namanya kita harus punya uang harus ada saldonya baru bisa bayar kan nah konsep e-wallet itu juga sama kita harus punya saldo dulu baru kita bisa bayar jadi secara teori konsepnya itu sama cuma disini diperbantukan dengan bantuan teknologi gitu aja seperti tadi pertanyaan swastika kalau orang perlu dana kan dia harus ketemu ke banknya kan dia harus ke kantor banknya ketemu apa namanya bagian yang kredit gitu misalkan pengajuan kredit tapi dengan menggunakan peer-to-peer lending dia cukup scan berkasnya di rumah kemudian dia bisa kirimkan ke pihak peer-to-peer lendingnya bisa ke Amartight Investry kemudian diverifikasi kalau lolos baru dia tercantum sebagai pihak yang bisa diberikan modal gitu jadi kan gak perlu ke kantornya kan proses bisnisnya sama langkah-langkahnya sama tapi dibantu dengan teknologi gitu oke silahkan pertanyaan yang lain untuk Putri ada oke pertanyaan saya sekarang adalah kenapa pemerintah misalkan UJK dan Bank Indonesia itu membuat aturan terkait dengan praktek teknologi finansial di Indonesia ada yang bisa jawab gak untuk mengatasi mengawasi pak iya kenapa harus diawasi karena kan apa kayak ada ketentuan-ketentuan itu nanti misalnya apa entah ada yang curang atau apa gitu pak ada yang curang atau apa gimana tuh tadi dalam artian kayak gini loh pak kan peninsial perusahaan peninsial teknologi ini perlu memiliki atur perlu memiliki aturan untuk menjalankan perusahaannya di bidang teknologi di bidang finansial teknologi ini oke ya maksudnya Putri itu kayak gini perusahaan finansial teknologi itu kan menggunakan teknologi kan sebagai salah satu alat utamanya kan gitu sedangkan teknologi itu mungkin rentan kemudian teknologi itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai tujuannya gitu ya jadi praktek-praktek dari finansial teknologi itu harus diatur karena finansial teknologi ini memiliki dampak pada sektor keuangan sektor apa namanya kepercayaan masyarakat keamanan data masyarakat dan juga uang nasabah gitu misalnya kita nih berinvestasi di peer-to-peer lending gitu ya dengan memberikan modal kita kepada UMKM lewat peer-to-peer lending misalkan Amarta jadi kita sebagai yang memberi modal itu kan harus dijamin dengan aturan kan harus ada aturan yang jelas misalkan jika terjadi gagal bayar dampaknya gimana terus metode pembayarannya seperti apa apakah fintechnya udah berizin sehingga kita tenang untuk berinvestasi dan seterusnya gitu jadi kenapa fintech itu diatur kalau menurut saya itu karena fintech yang sekarang ini sudah booming banget dan itu memiliki dampak yang besar pada sektor keuangan kita kalau kalian lihat di video sebelumnya itu di website otoritas jasa keuangan itu sudah hampir ada 161 perusahaan teknologi finansial yang terdaftar di Indonesia dan bayangkan mungkin berapa banyak uang yang berputar di dalam perusahaan teknologi finansial itu ya atau berapa banyak orang yang terlibat dalam ruang lengkap teknologi finansial jadi itu memang harus diatur karena memiliki dampak yang besar bagi sektor ekonomi kita oke sampai disini jelas ya dan aturan yang dibuat oleh OJK dan Bank Indonesia itu juga menguntungkan pelaku finansial teknologi misalkan kita pelaku pengguna ya pengguna finansial teknologi kan tahu nih mana aplikasi-aplikasi misalkan dompet digital yang memang sudah legal jadi kita bisa pakai OVO kita pakai dana dan seterusnya misalkan ada nih aplikasi yang baru yang belum terkenal gitu kemudian kita pakai kalau ada masalah nanti dan perusahaannya belum terdaftar terus kita minta tanggung jawab siapa kan itu gak bisa gitu dan ingat fintech itu harus terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan kalau itu tidak ada berarti ya kalian gak usah pakai fintech itu sebagai aktivitas kalian sehari-hari gitu oke sampai disini ada pertanyaan itulah alasan kenapa fintech itu harus diatur atau praktik Pak ya silahkan dimana kita bisa melihat bahwa aplikasi atau fintech itu sudah terdaftar di OJK ya di website kemarin itu kan ada tuh yang saya kasih di link deskripsinya di video yang kemarin malam itu kan ada di kolom deskripsinya tuh Ateri mengenai fintech yang terdaftar di OJK itu ada tuh oh iya baik Pak ya kita di download ya misalnya kalau kalian lihat aplikasi mobile yang ada di Playstore atau Appstore itu kan ada pemiliknya nih PT apa gitu nah cek PT yang itu itu terdaftar di OJK enggak kalau dia terdaftar berarti aplikasinya itu bisa legal bisa dijamin kalau dia enggak terdaftar di OJK berarti awas hati-hati atau kalian bisa cek website perusahaannya kalau di bagian atas atau bawahnya itu ada tulisan terdaftar dan diawasi OJK berarti dia resmi gitu oke swastika jelas ya jelas Pak wah berarti ini semua enggak nonton ya videonya sudah tapi pertama-tamanya itu Pak oh iya pertama-tama udah salah ini lagi ngeles lagi swastika ini oke yang lain gimana ada pertanyaan jelas ya oke silahkan Desi pertanyaan oke apa Desi silahkan Desi pertanyaannya di di perat halo Desi oke mungkin perkendala sinyal ya Desi bisa tulis di kolom chat nanti saya bacakan nanti Putri yang jawab oke Putri coba di slide-nya di bawah di slide ke bawah oke terus itu dasar hukum kan udah ya aturan itu silahkan dicari dasar hukum nah ini ada dasar hukumnya tiga tapi banyak juga yang lain terus apa lagi di bawahnya oke kenapa kira-kira ada finansial teknologi teman-teman yang lain macet pak ya iya macet mungkin banyak lampu merah enggak silahkan Desi pertanyaannya apa di di aturan yang saya baca itu pak ya bagi pengguna fintech kan ada di keterangan seperti ini bagi yang menggunakan fintech diwajibkan untuk mendaftar di OJK apa Bank Indonesia itu itu terus isi kecuali yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia ya seperti itu pak pengguna fintech apa perusahaannya perusahaan yang bergerak di bidang fintech ya pak misalnya ada perusahaan yang mau menggunakan fintech ini fintech ini nah ya harus mendapat izin dari perusahaan fintech itu kita anggap fintech itu adalah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang menggunakan teknologi gitu jadi fintech itu adalah perusahaannya ya yang kita anggap ya oh perusahaannya oh iya pak itu dah pak iya jadi misalkan ada perusahaan yang kategorinya adalah finansial teknologi gitu ya sebelum dia berpraktek di Indonesia atau berbisnis Indonesia ya dia harus terdaftar dan diawasi oleh OJK dulu gitu ada keterangan kecuali gitu pak kecuali yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia seperti itu saya kok ya kan dia memang harus terdaftar atau meminta izin dari Bank Indonesia kalau dia sudah dapat izin dari Bank Indonesia Indonesia ya silakan gitu tapi setahu saya dia harus terdaftar dan diawasi juga oleh OJK gitu kalau masalah izinnya saya gak lupa ininya alurnya gitu ya alur pengajuan izin gitu tapi setahu saya ada dua pihak di Indonesia yang mengatur tentang praktek dari finansial teknologi ini yaitu OJK Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia setahu saya setiap fintech itu harus terdaftar dan diawasi oleh bank sorry oleh OJK kalau kecuali yang mendapat izin dari Bank Indonesia itu saya belum tahu nanti coba saya cari ya Desi ya baik pertanyaan lagi satu pak ya silakan Desi kalau e-journal itu termasuk fintech pak ya e-journal apa tuh kan ada aplikasi e-journal e-journal pencatatan transaksi gitu ya yang oh jadi perutannya mengeluarkan sebuah sistem atau aplikasi yang berfungsi untuk mencatat ini ya mencatat keuangan gitu ya iya pak nah itu coba kita diskusikan nanti karena ada empat kelompok kalau gak salah tentang fintech itu apa oke kalau dia membuat aplikasi khusus untuk industri untuk mencatat keuangan apakah itu masuk ke fintech nah ntar kita diskusikan ya nah sekarang pertanyaan saya dulu kenapa sih fintech itu bisa ada atau kenapa sih ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang utamanya dia menggunakan teknologi gitu pertama salah satu alasannya tuh karena disrupsi teknologi ya kita kan berada di era revolusi industri katanya yang 4.0 dimana teknologi tuh semakin berkembang jadi semua orang sekarang sudah punya akses terhadap internet ponsel, laptop, dan seterusnya gitu jadi itu alasan pertama kemudian alasan kedua itu adalah karena semakin banyak orang yang sudah melek teknologi yang gak percaya lihat aja misalkan keponaan kalian atau adik yang sudah mulai menggunakan HP dan bisa mengakses internet jadi melek-melek apa melek teknologinya itu sudah banyak artinya sudah bisa menggunakan teknologi tapi belum diedukasi bagaimana menggunakan teknologi itu agar bijak gitu kemudian yang ketiga karena perubahan gaya hidup ini kan dia sudah ditulis ya sama Putri Nadia fintech itu muncul karena perubahan gaya hidup gaya hidupnya itu orang gak perlu orang sekarang males untuk nunggu gitu orang males untuk antri orang pengennya cepat dan seterusnya makanya diciptakan aplikasi mobile sehingga orang tuh bisa transfer uang dengan cepat melalui pembayaran digital tanpa harus nunggu dan seterusnya gitu jadi itu 3 alasan menurut saya kenapa bisa ada fintech ya satu adalah teknologi yang semakin berkembang kemudian 2 orang mulai melek teknologi bisa dapat akses teknologi yang cepat dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup gitu kalau sekarang kalian misalkan mau beli mie mau gak antri lama-lama di mie itu tempat mie-nya mau gak antri kalian lama-lama tidak pak tidak kan berarti caranya gimana sekarang pesan online pak ya pesan online kemudian kalian bayar via dompet digital pakai ufo atau dana kan bisa jadi kalian tinggal nunggu di rumah ikut kuliah saya habis ikut kuliah makanannya datang ya kan perubahan gaya hidup gitu oke berikutnya slide-nya apa putri run fintech oke ya saya rasa presentasinya udah bagus nanti bisa dikirim ke teman-teman ya di grup kelasnya ya oke yang lain ada yang mau presentasi selain putri Nadia ada yang mau presentasi lagi cek cek ada pak ya siapa Verdi oke silahkan Verdi ya nanti setelah Verdi kalau ada yang mau presentasi silahkan kalau enggak ya saya berikan sedikit materi silahkan Verdi terlupa mau oke ya terima kasih ya Verdi sudah menyelamatkan teman-teman di kelas 3B ya terlupa emang gak bisa dibesarkan kok bisa dibesarkan itu yang layar di bawah itu loh nah itu dah slide shield oh iya oke silahkan bisa kelihatan bisa bisa baik terima kasih antara kesempatannya disini saya akan menjelaskan mengenai finansial teknologi nah sebelumnya apa itu finansial teknologi finansial teknologi atau lebih dikenal dengan fintech adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan menyebut inovasi terbaru di bidang jasa finansial yang mengacu pada finansial yang mengikuti mengikut sertakan sentuhan teknologi modern dalam pelaksanaannya nah konsep tersebut merupakan suatu perwujudan dari tujuan untuk membuat proses suatu transaksi menjadi lebih praktis aman dan juga modern dimana fintech ini adalah salah satu segmen ekonomi yang paling menarik dan dinamis dalam penyediaan jasa finansial baik selanjutnya yaitu ada pun sejarah perkembangan finansial teknologi di dunia fintech di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan perkembangan komputer serta jaringan internet di tahun 1966 membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global nah di era tahun 1980-an bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer benih-benih fintech mulai muncul di back office di back office bank dan tahun 1998 adalah saat dimana bank mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya fintech pun menjadi digunakan masyarakat luas juga makin dikenal dikenal dan semakin mudah dan berkembang hingga ke Indonesia berikut sejarah dan perkembangan finansial teknologi di Indonesia di Indonesia sendiri perusahaan yang memanfaatkan fintech baru muncul beberapa tahun belakangan sebut saja modalku yang saat ini menjadi salah satu perusahaan fintech muda di Indonesia selain itu penggunaan internet dan smartphone yang semakin meningkat di masyarakat Indonesia membuat fintech semakin populer menariknya usaha fintech di Indonesia sangat terbantu berkat sifat yang terbuka dari bank dan regulator keterlibatan usaha fintech dengan sistem perbankan Indonesia juga memperlebar jaringan layanan keuangan bagi penduduk lokal sehingga nasabah semakin banyak dan inklusi finansial di Indonesia semakin berkembang hal ini juga saya tertarik dengan itu yang pertama Verdi dapat sejarah fintech itu sumbernya dari mana? dari di internet pak ya internet itu apa internet banyak saya lupa cantumin gini ya pak apanya saya kalau teman-teman mau buat presentasi untuk kuliah ini atau kuliah lain itu tolong disi referensinya ya sehingga di halaman belakang dari PPT-nya itu disi referensi gitu ya bantu teman-temannya untuk mencari referensi itu untuk dibaca gitu ya oke kemudian disini dibaca nih menariknya usaha fintech di Indonesia sangat terbantu berkat sifat yang terbuka dari bank dan regulator ya Verdi dapet ini dari mana? baca juga pak iya maksudnya sumbernya apakah artikel, apakah berita atau di internet, website? website pak oke cuma kurang-kurang gini ya kurang lengkap sehingga saya gak bisa membaca lebih lanjut kayak gini misalkan peer-to-peer lending itu bukannya akan menjadi saingan bank ya karena UMKM itu bisa dapet modal dari peer-to-peer lending jadi dia gak dapet modal dari bank Kiwana Verdi ya oke minggu depan kita bahas ya kan peer-to-peer lending itu kan fintech yang apa namanya yang dia yang baga diri sendiri iya menjadi saingan bank ya artinya ketika uang mencari modal dia bisa ke bank dia bisa ke fintech yang peer-to-peer lending perhatikan bukannya peer-to-peer lending itu akan jadi saingan industri perbankan kan gitu pertanyaan saya minggu depan kita bahas apakah memang peer-to-peer lending itu jadi saingan dari industri perbankan ya kalau gak salah ada di slide berikutnya pak ada di slide berikutnya ya ya oke oke silahkan ini pak oke gimana tuh tadi ada tuh peer-to-peer lending oke ini gimana penjelasannya Verdi tau gak jawabannya apakah peer-to-peer lending itu akan jadi saingan dari bank izin menjawab pak ya silahkan silahkan kalau setahu saya kemarin kan sempat juga membuat essay tentang peer-to-peer lending ini nah seingat saya peer-to-peer lending ini merupakan sebuah wadah dimana kita bisa memberi pinjaman kepada UMKM dan nantinya kita sebagai peminjam juga bisa menerima dana tersebut tanpa harus pergi ke bank mengapa demikian karena peer-to-peer lending ini bergerak secara digital tanpa adanya syarat-syarat yang sangat ribet seperti di bank gitu pak dan bunganya juga cukup rendah dia kalau di peer-to-peer lending proses peminjamannya itu juga sangat cepat sehingga mungkin bisa dikatakan peer-to-peer lending ini nantinya akan menjadi saingan bagi bank begitu pak oke ya minggu depan kita akan bahas apakah memang peer-to-peer lending ini akan jadi saingan dari industri perbankan ya ya bahas itu ya oke Verdi apalagi slide-nya di bawahnya oh ya ini takupan bisnis nah ini kan jenis-jenis juga berikutnya apa berikutnya ini kembang terus digital banking terus oke terus oke terus nah ini kategori finansial teknologi di Indonesia terus apa lagi keberadaan finansial teknologi dibandingkan dengan sistem keuangan formal oke abis itu udah terima kasih oke terima kasih Verdi ppt-nya sekarang kita bahas manfaat dari peer-to-peer eh peer-to-peer kita bahas manfaat dari finansial teknologi ya kira-kira menurut teman-teman semua apa sih manfaat positif finansial teknologi bagi sistem keuangan di Indonesia mempermudah transaksi pak menurut saya manfaat pertama yang saya bisa berikan gambaran semua orang bisa mendapatkan akses ke industri keuangan ya kan misalkan gini pedagang kecil yang dulu gak mau buat rekening karena dia harus pakai gopay atau ufo atau dana gak mau dia harus buat rekening artinya semakin banyak orang Indonesia yang masuk ke sektor keuangan ya gak iya kan iya pak oke atau kalian yang berinvestasi misalkan lewat platform bibit atau bareksa atau tanam duit gak mau kalian harus buat rekening untuk mengambil uang dari hasil investasi kalian nah jadi manfaat pertama dari adanya finansial teknologi itu artinya membuat semua orang di Indonesia mau secara mudah mendapatkan akses ke sektor perbankan atau dipaksa untuk masuk ke industri keuangan dan itu saya rasa sangat bagus untuk perkembangan ekonomi kita ke depannya nah itu dari saya nih yang lainnya tau gak kira-kira apa manfaat positif dari adanya finansial teknologi di Indonesia silahkan siapa yang mau menjawab lagi izin menjawab pak ya silahkan menurut saya adanya finansial teknologi di Indonesia itu dapat mempersingkat waktu eh maksudnya mengefisienkan waktu dalam bertransaksi contohnya saya kan menggunakan aplikasi Paypal nih pak nah di aplikasi Paypal ini memudahkan saya untuk mengirim uang dengan dengan mata uang luar negeri bahkan hanya dengan waktu 2-3 hari saja sudah bisa masuk uangnya ke rekening gitu pak oke memudahkan aktivitas ekonomi ya memudahkan ini apa namanya transaksi pembayaran bisa lebih cepat dan seterusnya oke bagus yang lain apa kira-kira manfaat dari finansial teknologi Desi izin menjawab pak ya silahkan Desi kalau menurut Desi itu dalam menganalisis investasi dan tempat sekaligus tempat investasi pak seperti reksadana seperti itu pak kan ada disana analisis investasi kalau misalnya kita nyimpan modal berapa disana terus ada disana perhitungannya seperti itu pak oke bagus ya jawaban Desi jadi saya ambil kesimpulan jadi jawaban Desi membantu orang untuk mengambil keputusan bisnis ya jadi dengan finansial teknologi itu orang jadi lebih banyak menerima informasi dan keputusan bisnis yang diambil jadi lebih cepat misalnya kalian nih punya uang mau diinvestasikan di UMKM gitu via peer-to-peer lending atau reksadana atau saham kalian bisa install aplikasinya kemudian akan diberikan banyak informasi tentang bagaimana produk keuangan itu misalkan reksadana reksadana mana yang lagi kinerjanya baik sehingga kalian bisa investasikan dana kalian di reksadana itu contohnya atau kalian bisa masuk ke website-nya Amarta atau Investree untuk melihat UMKM mana yang punya kinerja bagus dan layak untuk kalian investasikan dana kalian disana jadi yang ketiga manfaat ekonominya adalah mampu menghasilkan keputusan ekonomi bisnis ya yang lebih cepat dan tepat gitu oke masuk akal yang lain silahkan ada pendapat lagi gak manfaat ekonomi eh manfaat positif dari fintech di Indonesia oke cukup manfaat ekonominya manfaat positifnya cukup ya oke sekarang ke manfaat negatif ada gak kira-kira dampak negatif dari fintech di Indonesia ada pak oke silahkan siapa ya ada pak iya ada ini siapa ready oke ready silahkan apa dampak negatifnya ready kira-kira halo ready oh iya iya pak ya apa dampak negatifnya ada gak dampak negatifnya sekarang banyak situs-situs pengumpulan dana yang tidak jelas keberadaannya pak sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat pak jadi modus penipuan jadi lebih canggih ya iya pak dengan adanya fintech ini orang misalkan gampang buat website buat website crowdfunding kemudian posting deskripsi yang abal-abal orang dibilang sakit padahal enggak kemudian kita yang tertarik kemudian donasi ke sana akhirnya uang kita diambil gitu ya oke jadi kelemahan dampak negatifnya modus penipuan itu jadi semakin banyak dan semakin canggih jadinya karena teknologi yang dipakai oleh fintech itu juga diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab gitu oke masuk akal kalau dari saya yang membuat dampak negatifnya adalah adanya kebocoran data ya kebocoran data dari pelaku-pelaku atau pengguna fintech itu pernah dengar kasusnya Tokopedia itu Tokopedia kan e-commerce juga ya dan didukung juga oleh fintech yang bergerak di pembayaran digital gitu jadi kita bisa bayar Tokopedia pakai aplikasi digital wallet kita dan itu kan ada isu bahwa mereka mengalami kebocoran data kan gitu dan itu kan memang tanggung jawab dari perusahaan sendiri ya untuk memastikan bahwa keamanan data nasabahnya atau pemilik dana di sana itu dijamin nah itulah alasan kenapa praktek fintech itu harus diatur oleh peraturan resmi pemerintah gitu kebocoran data itu dampak negatif berikutnya dari adanya fintech berikutnya apa lagi ada pendapat gak saya ada pendapat pak apa swastika kalau menurut saya adanya fintech itu berdampak kepada pengurangan tenaga kerja di Indonesia mengapa demikian karena kan kita ketahui fintech itu bekerjanya lewat smartphone atau teknologi nah yang seharusnya kita pergi ke bank atau teller untuk bertransaksi itu jadinya nantinya bank tersebut atau perusahaan-perusahaan tersebut mengurangi tenaga kerjanya di bidang keuangan tentunya oke kalau secara tidak langsung kita juga bersaing dengan teknologi oke jadi karena bagus ya swastika jadi karena adanya fintech ini ada beberapa posisi pekerjaan yang mungkin akan tergantikan oleh teknologi kan gitu ya enggak contohnya misalkan teller teller bank bisa digantikan oleh virtual teller gitu misalkan jadi virtual teller itu yang memandu kalian untuk buka rekening misalkan kalau BRI BCA ada yang punya rekening BCA enggak itu bisa dibuat versi mobile buka rekening enggak perlu datang ke bank langsung di aplikasi smartphone tinggal siapkan data-data misalkan KTP atau apa data diri kemudian isi dan punya rekening bisa langsung nabung dan seterusnya jadi apakah teller di masa depan itu diperlukan bisa tidak iya bisa tidak tapi ada juga penelitian yang bilang bahwa teknologi itu tidak bisa menggantikan apa namanya sisi sisi dari manusia artinya kalau kita datang membuat rekening itu kan pasti ingin bertanya lebih lanjut ingin di dihormati sebagai nasabah ingin diberikan tata cara yang bagus dan apa namanya perilaku itu kan enggak bisa langsung diubah ke mesin jadi ada yang bilang juga bahwa teller itu enggak mungkin digantikan karena mesin itu tidak bisa menggantikan sisi humanis dari manusia kalau mesin kan tek-tek-tek gitu ya upload KTP upload KTP terus isi identitas isi identitas submit habis itu tunggu email oh rekening udah jadi kan disana enggak ada sisi humanis ya kalau kita datang ke teller bank kan bisa ngobrol ya misalkan asalnya dari mana akhirnya bisa nambah kenalan dan seterusnya nah itu pengalaman saya itu ya swastika jadi memang akan membuat beberapa posisi pekerjaan itu bisa hilang oke ada yang mau nambah lagi enggak dampak negatif dari fintech tidak ada ya oke ada yang pernah ditipu misalkan belanja online atau apa pernah pak Elvina gimana penipuannya modus penipuannya gimana barangnya tidak sesuai pak sama yang dibeli misalkan kayak gitu tapi kamu belinya di e-commerce di resmi apa langsung via instagram atau chat whatsapp di instagram biasanya pak oh kamu transfernya langsung ke rekeningnya ya iya nah itulah salah satu kelemahan dari fintech kita ya mungkin tidak ada mekanisme pengawasan ya harusnya hati-hati teman-teman belanja daring harusnya belanjalah di e-commerce gitu ya kalau instagramnya barangnya bagus kemudian tanya ada di sopir di tokopedia enggak oh kita enggak ada sih kita cuma di instagram nah itu hati-hati dah ya jadi ya itu contoh dari Alvina jadi jangan tergiur dengan harga murah dan barang yang di instagram kalau barang itu masih ada di e-commerce yang resmi belanjalah di e-commerce yang resmi jadi ketika barangnya itu tidak terkirim atau barangnya apa namanya salah itu bisa ada mekanisme dimana kita bisa menuntut kerugian oke jadi itu ya dampak negatif dan positif dari adanya fintech nah sekarang saya berikan sedikit materi tentang keuangan inklusif ya pernah dengar istilah keuangan inklusif pernah dengar tidak pak tidak ya oke tidak pak jadi teman-teman yang jurusan akutansi di sini harusnya sering-sering buka website dari OJK dan BI itu banyak ada istilah-istilah ekonomi yang terbaru kemudian ada indikator-indikator makroekonomi kemudian ada peraturan-peraturan yang terkait dengan apa namanya terkait dengan ekonomi kita lah itu peraturannya setiap minggu itu diterbitkan atau direvisi jadi sering-sering baca kesana ya website OJK dan BI jangan nonton website yang lain nah sekarang ini tau gak SNKI ini tau gak strategi nasional keuangan inklusif ini tau gak apa ini tadi disebutkan oleh Putri Nadia loh ini iya gak Putri ya kan tadi disebutkan ya sama Putri ya iya Pak ya ini layarnya kelihatan kan ya kelihatan Pak kelihatan Pak nah keuangan inklusif itu apa sih artinya nih ini artinya nih bisa dibaca bisa Pak jadi dalam perspektif global keuangan inklusif itu adalah kondisi dimana penduduk berusia minimal 15 tahun ke atas itu telah memiliki rekening tabungan atau uang elektronik terdaftar di lembaga keuangan formal gitu atau dengan kata lain keuangan inklusif itu artinya penduduk muda atau penduduk yang ya paling gak baru punya KTP ya itu telah memiliki akses ke dalam sektor keuangan kita gitu ya atau lembaga keuangan formal gitu dari kalian ada yang belum punya rekening bank ada yang belum punya rekening bank ya sudah punya Pak sudah punya semua kalau dapat biasiswa itu wajib punya rekening bank atau kalau kalian sudah punya bisnis online itu pasti wajib punya rekening bank baru buat Pak baru buat alasannya apa karena dapat biasiswa Pak karena baru buat sudah kan jadi dapat biasiswa baru buat rekening ya iya Pak soalnya pakai rekening orang tua aja Pak nah itu kan gak boleh kalau kamu dapat biasiswa kan harus pakai nama sendiri kan gak boleh pakai nama orang tua nanti orang tua lagi yang pakai orang biasiswa maksudnya waktu SMA gitu karena udah kuliah sekarang dapat biasiswa makanya sekarang baru buat Pak karena orang biasiswa kan gak boleh ya kalau SMA kan mungkin belum punya KTP ya jadi belum bisa punya rekening bank gitu jadi kalau udah kuliah kan sudah punya KTP gitu bener kan ya bener Pak ya nah ini ya berdasarkan data global Findex 2014 tingkat keuangan inklusif ini data tahun 2014 ya tingkat keuangan inklusif Indonesia itu sekitar 36% artinya 100 penduduk dewasa di Indonesia itu hanya 36 orang yang memiliki tabungan atau terjangkau oleh lembaga keuangan formal artinya dari 100 orang Indonesia tahun 2014 itu hanya 36 orang yang mengerti tentang keuangan itu misalkan cara transfer cara buat rekening tabungan rekening tabungan itu fungsinya untuk apa terus transaksi elektronik dan seterusnya gitu ya kemudian rendahnya keuangan inklusif ini diputuhi oleh banyak hal artinya belum banyak jasa keuangan formal yang secara merata di seluruh wilayah Indonesia belum ada bank di desa-desa dan seterusnya nah dengan adanya fintech itu setiap orang sekarang di Indonesia itu sudah mulai masuk ke industri keuangan artinya tingkat keuangan inklusif kita kan pasti lebih tinggi kan ya enggak sama kayak tadi misalkan kalau anak kuliahan mau buat bisnis online paling enggak dia kan harus punya rekening bank kan mau enggak mau dia kan harus buka rekening bank itu artinya bahwa dia sudah mendapatkan akses terhadap sektor keuangan berarti dengan adanya fintech maka mendorong orang-orang di Indonesia untuk masuk ke sektor keuangan atau belajar tentang sektor keuangan kita atau bahkan mau untuk belajar investasi sejak generasi muda oke sampai disini jelas ya ini silahkan dibaca website dari snki.co.id isinya bagus semua ada bulletin juga ya kemudian ada nih saya kasih apa namanya beberapa aturan misalkan tentang keuangan inklusif ini dari OJK bagaimana kalau ingin tahu bagaimana usaha yang dilakukan OJK untuk meningkatkan inklusif keuangan di sektor jasa keuangan bisa dibaca ini kemudian layangan keuangan digital tentang electronic money ini juga ada jadi jangan pernah berpikir bahwa kita belum ada uang elektronik ya itu tahun 2014 dibuatnya kemudian ini terkait dengan bantuan pemerintah ini juga ada ini terkait fintech ada sekitar sembilan ya yang terkait dengan fintech disini ini masih di luar mungkin informasi yang lain ini yang paling penting ya peraturan Bank Indonesia nomor 19 garis miring 12 peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan teknologi finansial coba teman-teman baca deh ini teknologi aturannya kemudian ini ada sistem pembayaran pernah dengar GPN gak gerbang pembayaran nasional yang gambarnya Garuda merah kalau gak salah pernah dengar belum Pak belum ya belum oke dan ini perlindungan konsumen ya jadi bagi kalian yang menggunakan fintech gitu nah ini sudah dilindungi oleh beberapa aturan ada sekitar 14 aturan loh jadi ya kenapa semua ini dibuat tujuannya untuk memastikan bahwa praktek fintech kita itu aman nyaman dan menguntungkan semua pihak itu gak ada dirugikan oke dan ada buletin juga ya yang bagus dari SNKI nah silahkan dibaca buletin-buletin ini ini bisa menambah informasi kita atau pengetahuan kita terkait dengan perkembangan dari inklusi keuangan di Indonesia ini edisi Mei 2020 silahkan baca buletinnya ini ya sambil nganggur di rumah misalkan atau malam gitu gak bisa tidur nah silahkan dibaca buletin ini jadi saya rasa ini sangat bagus ya nah kemudian nah ini saya dapat artikel menarik dari snki.co.id ya sejauh mana teknologi finansial itu berdampak terhadap literasi keuangan milenial pernah dengar literasi keuangan pernah dengar literasi keuangan dengar aja pernah pak dengar ya jadi pertanyaan dari penelitian itu adalah apa iya anak muda itu bakal punya literasi keuangan yang lebih baik kalau pakai fintech literasi keuangan itu maksudnya pengetahuan terhadap keuangan kita ya sektor keuangan kita misalkan bagaimana cara kerja fintech mekanismenya seperti apa terus dampak negatif positifnya apa kuliah kita ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan literasi keuangan teman-teman semua sehingga teman-teman itu bisa menyampaikan ke orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga mereka itu lebih melek terhadap keuangan sehingga literasi keuangan itu lebih lebih tinggi contoh literasi keuangan yang jelek itu adalah kalian percaya dengan investasi bodong gitu loh pernah dengar ada orang penipuan kena investasi bodong kan ya karena pak paman saya pak nah itu dah kira-kira kenapa pamannya bisa kena investasi bodong coba gini pak dia mampu kan bapak paman saya pernah curhat ke orang tua saya pak dia mau ngajak orang tua saya ikut ikut berinvestasi di sana pak gini sistemnya dia dia nabung eh dia ngasih uang ke sana sekali terus seminggunya lagi berlipat eh dua kali lipat datang uangnya pak dan pamannya percaya ya percaya karena hasilnya sudah 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 kelihatan bener ya gitu terus lama-kelamaan uangnya hilang pak sampai 150 pak 150 juta ya banyak disini yang kena pak untung orang tua saya tergiur pak ya itu artinya bahwa literasi keuangannya atau pemahaman terhadap keuangannya belum dipahami sehingga mereka tergiur untuk keuntungan aja padahal resiko itu selalu ada jadi investasi itu konsep investasi kalau teman-teman belum belajar investasi ya investasi itu semakin besar keuntungan yang kita ambil maka resikonya juga akan sebagian besar ya kan nanti akan dipelajari di investasi dan pasar muda artinya gini jangan pernah percaya pada investasi yang bilang bahwa oh kembali uangnya cepat ayo dong nabung di kooperasi saya atau di lembaga keuangan saya saya berikan bunga 100% per bulan itu udah gak mungkin dah itu oke jadi jangan percaya hal-hal seperti itu jadi itu gak mungkin gak mungkin ada orang yang bisa berikan bunga 100% lihat aja bank deh bank punya pemerintah deh BNI BRI mandiri berapa sih bunga tabungannya misalkan atau bunga depositonya bank segede gitu aja gak berani menawarkan bunga 100% apalagi orang yang nawarin ke kita jadi itu hati-hati jadi jangan tertipu dengan investasi yang bodong kalau mau berinvestasi di fintech yang investasi pakailah yang sudah resmi jadi pertanyaannya ini apa iya anak muda bakal punya literasi keuangan yang lebih baik kalau mereka pakai fintech jadi fintech itu adalah salah satu bukti perkembangan teknologi di bidang finansial sekarang mau ajukan deposit ajukan pinjaman nabung transfer dan transaksi lainnya bisa dilakukan dengan genggaman jari berkat finansial teknologi ini nah ini ya yang mau kepo terhait apa aja sih 4 jenis fintech di Indonesia menurut bank Indonesia ya itu adalah peer-to-peer lending dan crowdfunding yang akan kita bahas minggu depan kemudian ada market agregator ada investment risk management sama payment nah kita bahas hanya 3 aja ya peer-to-peer lending peer-to-peer dan crowdfunding ini minggu depan kemudian payment payment digital ya digital wallet dan seterusnya itu minggu depannya lagi yang terakhir adalah investasi yang berbasis investasi dan terakhir adalah kita harus bahas e-commerce jadi ada 4 pembahasan dari teknologi finansial ini e-commerce harusnya e-commerce-nya di bisnis digital sih tapi karena terkait juga dengan fintech saya masukkan di bagian teknologi finansial ya untuk e-commerce oke kemudian ini nah ini ya penelitian ini menunjukkan kalau fintech itu memberikan banyak kemudahan dan manfaat buat kita artinya semua orang sekarang belajar tentang fintech semua orang belajar tentang bagaimana fintech itu bekerja dan itu meningkatkan literasi keuangan tapi sayangnya ada beberapa fintech yang masih memberikan kurang apa di dalam website mereka gitu contohnya oke jadi ini contoh apa namanya halaman utama dari sebuah aplikasi fintech yang bagus ya jadi ada kuis pendek yang menguji tentang pengetahuan kita tentang fintech kemudian ada artikel tentang keuangan ini kalau misalkan dia pakai dompet digital gitu contohnya ada video ada informasi dan seterusnya jadi ini contoh dari sebuah tampilan atau user interface dari sebuah aplikasi yang berbasis digital gitu jadi pertanyaannya apakah anak muda punya literasi keuangan yang lebih baik kalau mereka pakai fintech ya jelas ya jadi kalau kalian sekarang pakai OVO atau dana pasti mau tahu kan ini gimana cara kerja OVO atau dana informasi apa nih yang ada di aplikasi OVO atau dana gitu oke jadi yang paling penting dari finansial teknologi itu sebenarnya adalah edukasi ya mengedukasi masyarakat dan menggunakan teknologi itu secara bijak gitu semua orang bisa mengakses teknologi tapi tidak semua orang bisa menggunakan teknologi itu secara bijak dan lewat kuliah ini saya juga meminta teman-teman untuk meningkatkan literasi keuangan paling gak di keluarga ya misalkan mulai sekarang gunakanlah dompet digital gitu dompet digital itu kan penting untuk agar kita gak bawa uang receh gitu lagi atau agar kalau kita ke toko itu gak dibayar pakai permen pernah kesel gak kembalian seribu rupiah dibayar pakai permen coba ya kesel kenapa kesel coba coba kalau kita kurang kita bayar pakai permen pasti gak boleh nah itu udah cerdas kan misalkan kalau kita ada seribuan pak kurang nih selagi seribu tokonya bilang gitu boleh gak bayar pakai permen gak boleh tapi dia boleh ngasih permen gitu contohnya jadi ya pakailah dompet digital agar gak ada receh-receh gitu kemudian oh yang paling penting lagi nih berikan pengetahuan ke ibu bapak atau adik-adik bahwa karena kita sekarang masuk ke era media sosial atau kita pakai teknologi untuk menyimpan uang pastikan untuk mengamankan akun-akun dari media sosial kita kemudian akun-akun dari dompet digital kita dan seterusnya karena kan dampak negatif dari fintech itu kan adanya hacker ya atau pembajakan akun atau kebocoran data akun dan seterusnya kalau teman-teman saya di IT itu bilang bahwa seharusnya nih ya seharusnya ya kalau kita buka akun media sosial habis kita main instagram itu seharusnya nah kita harus sign out kita harus log out tujuannya untuk apa nih ada gak misalnya kita sekarang buka instagram nih habis kuliah ini kalian buka instagram oh udah selesai pasti kalian gak log out kan gak sign out kan itu bener atau salah tuh harus log out pak sebenarnya harusnya secara teori itu harus log out pertama misalkan akun kalian followersnya banyak sehingga mulai di hack orang dan seterusnya akun kalian yang terdaftar di instagram kalian pakai untuk email sehari-hari sehingga rentan juga untuk di hack karena email yang kalian pakai itu sudah diketahui oleh orang lain kemudian kalau hp hilang itu juga bisa dimasukkan langsung akun kalian jadi seharusnya secara teori nih habis media sosial itu log out kecuali ya akun gmailnya jangan log out dari hpnya tapi media sosial seperti instagram facebook dan seterusnya yang sering kalian pakai apalagi kalau kalian punya akun dompet digital atau e-wallet setiap harusnya pakai itu harusnya kalian log out untuk menjamin keamanan data kalian tapi kan semua orang gak melakukan itu kan artinya kan bukan mereka salah tapi kan mereka tidak teredukasi bahwa praktek seperti itu harus dilakukan gitu berarti sebagian besar dari kalian gak sign out instagramnya ya iya pak apalagi yang punya pakai ufo atau dana pasti gak sign out juga kan kalau pakai ufo atau dana ya iya pak nah itu kan ribetnya karena aduh masukin email lagi aduh masukin password lagi aduh lupa perbarui passwordnya dan seterusnya gitu jadi ya sebenarnya kalau yang paling penting sekarang adalah aplikasi untuk mengingat username sama password lo tapi lo gak aplikasi kita semua kan banyak punya akun media sosial ya ada mungkin udah ada 5 terus akun-akun lain di website lain itu bingung kan cara ngingat passwordnya jadi yang paling penting sekarang adalah gimana cara buat aplikasi untuk mengingatkan password kita ya semoga ada yang buat lah sehingga kita yang banyak punya akun media sosial itu gak diribetin gitu oke itu tentang fintech ada pertanyaan ada pertanyaan terkait dengan fintech jadi nanti website dari STNKI itu saya taruh di kolom deskripsi video ya kalau kalian mau tertarik silahkan dibaca bagian informasi atau bulletin atau artikelnya itu banyak ada informasi yang menarik oke itu aja materi untuk kita hari ini ada pertanyaan gak sudah jelas gimana oke jadi siapa yang minggu depan mau presentasi terkait crowdfunding dan peer-to-peer lending siapa yang mau presentasi terkait crowdfunding dan peer-to-peer lending ada oke minggu ini kalian sudah terselamatkan oleh Putri Nadia dan Ferdi Pranata ya jadi minggu depan kelas ini juga harus terselamatkan oleh yang mau presentasi oke oke kalau gak ada ya nanti dipikirkan lah siapa yang mau presentasi untuk crowdfunding dan peer-to-peer lending minggu depan kita akan belajar apa itu crowdfunding dan peer-to-peer lending dengan contoh websitenya misalkan kita pakai kita bisa.com atau Amarta atau Investree kita pelajari bagaimana cara kerjanya dan kira-kira mereka dapat keuntungan dari mana oke itu aja materi hari ini materi minggu depan sudah jelas sudah Pak materi minggu depan kita belajar crowdfunding dan peer-to-peer lending ya minggu depannya lagi dompet digital minggu depannya lagi adalah investasi fintech berbasis investasi minggu depannya lagi adalah e-commerce oke ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan terima kasih banyak sudah ikut kuliah hari ini kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup kelas atau bisa chat pribadi saya nanti saya jawab yang dari mahasiswi kalau yang dari mahasiswa gak usah saya jawab bercanda ya habis ini ada kuliah gak tidak Pak tidak Pak tidak Pak tidak Pak tapi tugas ada Pak ya tugasnya udah banyak kalau kuliah lain gimana menyenangkan kuliah online banyak tugas ya maksudnya kuliah online-nya juga pakai Google Meet yang mata kuliah lain jadi dinikmati itulah kuliah online-nya kuliah online-nya dinikmati kan juga ntar lagi bulan Desember kan udah selesai lah semester ini oke terima kasih banyak yang sudah berkenan ikut kuliah hari ini ya nanti videonya akan saya upload di Youtube bagi yang lupa bisa nonton videonya atau bagi yang gak masuk itu bisa di apa namanya ditonton ulang gitu bantulah share dan subscribe Youtube saya gitu loh udah capek-capek ngajar udah capek-capek buat video gitu jadi ya sudah Pak sudah Pak sudah Pak sudah di subscribe ya ya saya percaya kan saya bisa lihat tuh siapa yang subscribe Ferdi udah subscribe apa belum saya tahu swastika udah subscribe apa belum saya tahu gitu sudah Pak pastinya ya bercanda ya akhirnya terima kasih banyak kita akhiri kuliah hari ini ya saya stop dulu recording-nya terima kasih telah menonton